Kenapa bule kalau cebok cuma pakai tisu, nggak pakai air? Bukan yang mereka tahu ya kalau itu nggak bersih. Nope, nggak semuanya tahu kalau ada opsi yang lebih bersih daripada itu. Karena kebanyakan yang ngelakuin itu karena turun-temurun aja gitu. Karena diajarin orang tuanya dulu kayak gitu. Orang tuanya juga diajarin sama orang tuanya lagi gitu. Akhirnya udah jadi satu budaya yang mengakar. Tapi awalnya kenapa mereka cuma pakai tisu? Karena di negara-negara barat yang ada musim dingin, zaman dulu belum ada water heater gitu ya. Jadi ketika winter, air tuh jadi dingin banget. Mandi aja nggak setiap hari gitu, bisa beberapa hari sekali. Tapi kan buang air harus setiap hari. Makanya akhirnya mereka menemukan satu cara yang lebih nyaman, yaitu di-wipe aja pakai tisu. Dan ini akhirnya jadi kebiasaan yang terus dilakuin sampai sekarang. Tapi sebenarnya nggak bisa dipukul rata juga semua negara-negara Eropa atau negara barat. Karena di beberapa negara kayak di Itali, terus juga di Perancis, mereka tuh juga cebok pakai air gitu. Jadi di rumah-rumah di sana ada yang namanya bidet yang terpisah dari kloset. Bentuknya kayak gini, kurang lebih ya. Jadi ini memang dipakai khusus buat cebok gitu, abis buang air besar. Dan rata-rata buat mereka yang udah pernah ke Asia gitu ya, pernah ke Asia Tenggara atau mungkin ke Jepang, dan mereka ngeliat gimana orang-orang di Asia cebok gitu ya, mereka akhirnya sadar kalau, wah ini ternyata opsi yang lebih baik. Jadi ketika kembali ke negaranya, mereka akhirnya install entah itu toilet spray, entah itu spray yang nyatu sama kloset gitu ya, yang pasti ceboknya juga akhirnya ikutan pakai air. Jadi kalau soal cebok dan buang air besar, Indonesia lah lebih juara.